Peringatan 1 Tahun Perang di Gaza pada Senin, membuat Timur Tengah siaga tinggi. Peringatan tersebut untuk mengenang operasi Badai Al-Aqsa yang dilancarkan Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 silam di Israel. Dalam serangan tersebut, sebanyak 1.200 warga Israel tewas dan 250 lainnya disandara. Sementara itu, Israel menanggapi operasi Badai Al-Aqsa Hamas dengan melakukan genosida di Gaza. Hingga saat ini, kurang lebih 42.000 warga Palestina tewas dalam serangan mematikan Israel di seluruh penjuru Gaza tersebut. Kini, untuk mengenang kejadian kelam tersebut, Timur Tengah dalam status siaga tinggi. Di Israel, pihak berwenang mengatakan mereka sedang mencari serangan yang bertepatan dengan peringatan tersebut setelah seorang pria bersenjata menembaki pejalan kaki di sebuah stasiun bas pusat di sebuah kota di Gurun Negev. Dalam penembakan tersebut, satu orang dilaporkan tewas dan melukai 10 orang dalam serangan kedua minggu lalu. Sementara di Iran, bandara mengumumkan pada minggu sore, mereka akan membatalkan semua penerbangan. Tindakan ini sebagai indikasi potensial, Teheran memperkirakan jet Israel dapat menyerang dalam serangan yang dapat menargetkan militer, minyak, atau bahkan produksi nuklir Iran. Namun, pembatasan penerbangan dicabut setelah memastikan kondisi aman, kata media Iran. Lalu di Gaza, Israel telah mengirim satu kolom tank dan melancarkan operasi besar di sana. Pasukan Israel telah mengepung Jabalia, kamp pengungsi terbesar dari delapan kamp pengungsi bersejarah di jalur itu. Sementara serangan udara menghantam sebuah masjid dan sebuah sekolah dalam serangan yang menewaskan 24 orang dan melukai hampir 100 orang, menurut pemerintah setempat yang dikuasai Hamas. Kemudian di ibu kota Lebanon, Beirut kembali dibombardir Israel dengan bola api besar dan ledakan keras di atas cakrawala yang gelap. Serangan Israel di daerah tersebut, yang merupakan basis milisi Syiah Hezbollah, terus berlanjut dengan kecepatan tinggi, sehingga petugas penyelamat tidak dapat mengakses daerah tersebut selama berhari-hari. Pada Senin dini hari, Hezbollah mengatakan telah menargetkan pangkalan militer Israel di dekat kota Haifa di utara. Media Israel melaporkan 10 orang terluka, sementara polisi mengatakan beberapa bangunan dan properti rusak. Di tempat lain di Israel, seorang wanita tewas dan 10 orang terluka dalam dugaan serangan teror di stasiun Bas Pusat di Beir Sheva, sebuah kota di Gurun Negev di Israel Selatan. Dalam video lain, suara tembakan terdengar saat petugas penegak hukum berlari melewati stasiun menuju lokasi penembakan. Menjelang peringatan tanggal 7 Oktober Hamas pada hari Minggu memuji serangan itu sebagai mulia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.